Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada beberapa latihan prodisasi dan ada beberapa tahapan Yang pertama ada 3 masa prodisasi Yang pertama adalah masa persiapan umum Yang kedua masa persiapan khusus Dan yang ketiga adalah masa kompetisi Masa kompetisi dibagi dua yaitu prakompetisi dan kompetisi utama Oke kita bahas dulu yang masa persiapan umum Masa persiapan umum adalah masa-masa yang saat melalakan Masa-masa yang panjang Dan masa-masa yang benar-benar harus kerja keras Karena masa-masa persiapan umum ini adalah fondasi dasar Untuk membentuk irama atau kecepatan yang akan dicapai semaksimal mungkin pada saat pertandingan Pada masa persiapan umum ini Ada berapa banyak yang harus dipersiapkan Yang pertama adalah masa latihan daya tahan aerobik Yaitu masa-masa latihan kita harus melatih kemampuan daya tahan aerobik Yaitu daya tahan kardiofaskular Begitu panjang dan begitu melelahkan Yang kedua adalah masa latihan Pembentukan otot atau strength endurance Dan masa-masa latihan kekuatan Latihan-latihan ini dibutuhkan pada saat latihan Latihan persiapan umum Karena sebagai fondasi dasar Untuk latihan fisik yang lebih dominan lagi pada saat menjelang latihan persiapan khusus Persiapan khusus adalah persiapan di mana Kita sudah dititik beratkan pada latihan-latihan yang spesifik terhadap kecabangan Seperti latihan karate Bahwa latihan khusus itu Latihan-latihan yang membentuk karakter pada saat kita menjelang pertandingan yang sesungguhnya Di situ latihan-latihan khusus Latihan-latihan teknik secara khusus Secara matang Secara koreksi Di situ dapat disampaikan kepada atlet Untuk latihan fisik Ada berapa latihan yang harus dipersiapkan Latihan kecepatan Latihan power Dan berapa latihan kelincahan Termasuk latihan-latihan Daya tahan stamina Beda lagi dengan daya tahan umum Bahwa daya tahan stamina adalah tingkatannya Bahwa pada saat latihan ini diperlukan daya tahan kecepatan Untuk mencapai kardiofaskular yang semaksimal mungkin Yang ketiga adalah masa-masa kompetisi Bahwa masa kompetisi ini Masa-masa yang mencapai kesempurnaan Di sini masa-masa kompetisi ini Ada berapa latihan fisik yang dominan Salah satunya itu kelincahan Mobilitas Speed reaksi Dan quickness Masa-masa pertandingan ini betul-betul Sebagai tonggak Bahwa kita untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin Pada masa pertandingan ini Yaitu masa prakompetisi Bahwa atlet harus Melalui masa-masa uji coba Try in atau try out Di masa-masa prakompetisi ini Ada tiga juga Bahwa seorang atlet harus mempersiapkan Minimal tiga kali Masa uji coba Uji jawabannya yang pertama Bahwa atlet harus dihadapkan dengan Atlet yang Di bawah standar Dengan tujuannya yaitu untuk Mencari Mencari kemampuan Jati diri Mencari kebanggaan Mencari pola Sehingga untuk menambah Kepercayaan dirinya Uji coba yang kedua Yaitu Latihan yang levelnya sama Agar si atlet Bisa merasakan Merasakan Ketahanan kemampuannya Dengan tujuan untuk Mengkoreksi Atau Memperbaiki teknik-teknik yang telah diajarkan Dan uji coba yang ketiga adalah Uji coba yang harus Dilaksanakan adalah Bahwa atlet Harus Melakukan uji coba Dengan level yang lebih tinggi Dengan tujuan Untuk mendongkrak Kemampuan semaksimal mungkin Sehingga atlet Prestasi atlet Bisa dipacu lebih tinggi lagi Dengan kemampuan-kemampuan Yang lebih tinggi Belajar dari orang-orang Yang mempunyai teknik-teknik Strategi yang tinggi Diharapkan Mereka bisa lebih belajar lagi Bisa mengkoreksi lagi Mengevaluasi lagi Sehingga prestasi yang akan dicapai Bisa dapat dicapai dengan baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!